1.106 pegunungan tanpa batas membentang jauh ke Cakrawala dan tinggi ke langit. Sungai memotongnya, berkelok-kelok melintasi daratan. Raungan sesekali dari Magical Beast membuat burung terbang berkelompok. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di puncak sebuah gunung yang tinggi. Mereka adalah Longchen dan Mingki. Longchen melihat peta di tangannya sesuai dengan medan di bawah. Setelah kita melewati sungai di depan kita, seharusnya ada banyak Magical Beast di sekitar. Kepala Balai Penatua berkata bahwa ada beberapa biji khusus di bawah tanah yang menciptakan medan magnet di sini, dan itu sangat membantu kultifasi Magical Beast. Tempat ini seperti formasi pengumpulan roh alami untuk Magical Beast. Jadi meski ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka, mereka masih tetap di sini. Dan lebih banyak Magical Beast yang terus-menerus ditarik, ingin menempati beberapa wilayah di sini. Itu mirip dengan kita. Bukankah kita juga menyerbu ke Central Plains dengan harapan bisa mendapatkan pijakan, tertawa Mingki. Perbandinganmu benar-benar akurat. Sebenarnya, ketika berbicara tentang yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dunia kultifator manusia jauh lebih kejam daripada dunia Magical Beast. Meski pertarungan antara Magical Beast berdarah dan mengamuk, bahayanya bisa terlihat di permukaan, dan masih ada kesempatan untuk bersembunyi. Tapi skema kultifator manusia, membunuh orang secara diam-diam. Banyak orang bahkan tidak menyadari bagaimana mereka mati bahkan saat itu terjadi. Jadi perjuangan Magical Beast selalu terbuka, dan Magical Beast yang berkelompok tidak pernah saling mengkhianati. Adapun manusia, hehehe, pengkhianatan adalah kejadian biasa. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional, ayo pergi. Long Chen menarik tangan Mingki saat mereka perlahan terbang ke depan. Saat mereka menyeberangi sungai yang luas, Mingki tidak bisa membantu tetapi mengenang, terakhir kali di dunia roh, kamu membawaku ke dalam perut ikan untuk menghindari bencana. Aku ingin tahu apakah kali ini kita akan lebih sengsara. Memikirkan waktu mereka di dunia roh, hati mereka berdua menjadi hangat. Terkadang, kenangan adalah kekayaan yang paling berharga. Terakhir kali hanya kecelakaan. Ini pasti tidak akan terjadi lagi. Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri. Boom. Persis saat dia berbicara, ombak meledak keluar dari sungai di bawah. Mulut besar melesat ke arah mereka berdua. Itu adalah ikan berukuran 3.000 meter. Ia memiliki tubuh kurus seperti ikan pita, dan mulutnya penuh dengan gigi tajam. Dari auranya, itu seharusnya menjadi Magical Beast peringkat kedelapan. Long Chen menunjuk satu jari dan panah petir menembus kepalanya. Itu langsung mati. Bagaimana kalau aku mentraktirmu ikan panggang? Long Chen tersenyum. Mengki buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, belut gigi hantu ini memakan Magical Beast yang membusuk. Ia hanya memakan daging yang busuk, jadi dagingnya sendiri juga menjijikan. Ah, begitukah? Kotor. Long Chen langsung melemparkannya ke ruang kekacauan utama, membiarkan tanah hitam melahapnya. Ruang primal chaos telah meluas setelah dia maju ke Foundation Forging. Dia telah mengisinya dengan benih Iron Spruce Oaks, tetapi saat ini, mereka hanya tumbuh sekitar 30 meter. Iron Spruce Oaks yang lama bahkan belum mencapai puncaknya, tetapi dia telah menanam lebih banyak lagi. Pertumbuhan mereka sangat lambat sekarang, tetapi dia tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Untuk membuat mereka tumbuh lebih cepat akan membutuhkan segunung mayat Magical Beast, dan yang berperingkat tinggi. Mayat Magical Beast di bawah peringkat ketujuh pada dasarnya tidak efektif. Sungguh penasaran, mengapa ikan bodoh ini ingin memakan kita? Untuk tubuhnya yang besar, kami bahkan bukan dua biji wijen, Long Chen bertanya-tanya. Bukan itu, Magical Beast semuanya teritorial. Selama mereka merasa terancam, mereka akan berpikir bahwa penjajah datang untuk mengambil wilayah mereka, jadi mereka akan menyerang secara alami. Itu bukan karena kelaparan, jelas Mengki. Raungan keras bergema saat Long Chen dan Mengki mencapai sisi lain sungai. Dari kegelapan hutan, serigala besar yang menyala menerkam mereka. Nyahlah, Long Chen menendang serigala peringkat delapan itu. Tubuhnya yang besar jatuh menembus hutan. Ketakutan pada Long Chen, ia berlutut di kejauhan, memamerkan giginya ke arah Long Chen, memperingatkannya. Apakah karena Little Snow? Tanya Mengki dengan tenang. Ya, aku tidak bisa tanpa emosi terhadap Magical Beast tipe serigala. Long Chen menghela nafas. Mengki memegangi tangannya. Dia dengan cemas bertanya, bisakah Little Snow benar-benar dihidupkan kembali. Baik Mengki dan Long Chen memiliki perasaan yang dalam terhadap Little Snow. Bagi mereka, Little Snow tidak berbeda dengan keluarga. Mengki secara pribadi telah menyaksikan Little Snow diserang oleh kutukan darah Raja Yama. Kutukan darah Raja Yama itu adalah seni yang sangat keji. Siapapun yang terkena pasti akan mati. Jangan khawatir, Little Snow pasti akan dihidupkan kembali. Ciwa akan sama, tetapi tubuh akan berbeda, kata Long Chen. Lalu kenapa kita tidak menemukan Magical Beast serigala peringkat 9? Kami dapat menghapus ciwanya dan membiarkan Little Snow bangkit kembali, kata Mengki. Long Chen menggelengkan kepalanya, tidak, peringkat ke-9 terlalu rendah. Bahkan peringkat ke-10 terlalu rendah. Little Snow hanya memiliki satu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Cika itu hanya Magical Beast peringkat 9, drama lama yang sama akan terulang lagi. Cika dia tidak bisa mengikutiku, dia tetap tidak akan senang setelah dihidupkan kembali. Dia memiliki harga dirinya sendiri dan lebih memilih mati bersamaku. Jadi tubuh yang saya temukan untuk Little Snow harus kuat, dan harus bisa tumbuh ke puncak jalur bela diri bersama saya. Menderita rasa sakit itu sekali saja sudah cukup. Jadi Long Chen tidak bisa menghidupkan kembali Little Snow sekarang. Dia harus menemukan tubuh yang lebih kuat. Lalu haruskah kita menaklukkan serigala api, memeriksa Mengki. Apa? Untuk menebus kekosongan di hatiku. Long Chen tertawa, Little Snow selalu di sisiku, jadi tidak perlu itu. Selanjutnya, serigala api ini terlalu lemah. Mengki tersenyum. Keduanya melanjutkan. Mereka menemukan bahwa saat mereka masuk lebih dalam, Magical Beast menjadi lebih ganas, dan keduanya diserang beberapa kali. Namun, mereka semua adalah Magical Beast peringkat kedelapan. Mereka semua dibunuh oleh Long Chen dan dilempar ke ruang kekacauan utama sebagai nutrisi. Mereka begitu padat sehingga tidak ada ruang penyangga di antara mereka sama sekali. Long Chen menemukan bahwa segera setelah mereka meninggalkan wilayah satu Magical Beast, mereka menerima serangan dari Magical Beast lain. Masing-masing dari Magical Beast peringkat kedelapan hanya memiliki wilayah 100 mil. Itu sangat jauh dari wilayah ratusan atau ribuan mil yang biasanya mereka miliki. Saat mereka berdua melintasi gunung, suara gemuruh terdengar. Seekor kalajengking hitam besar menyerang mereka berdua. Akhirnya, Magical Beast peringkat sembilan. Long Chen sangat senang, dan dia sudah menyerang. Kalajengking hitam membanting salah satu penjepitnya ke arahnya. Boom! Long Chen menerima serangannya dengan tinjunya. Long Chen merasakan lengannya gemetar dan dia terlempar kembali, sementara kalajengking hitam itu menghantam tanah. Di alam yang sama, binatang ajaib lapis baja memiliki kekuatan terbesar. Kekuatan ini cukup. Long Chen menjabat tangannya yang sedikit mati rasa dan tersenyum. Kalajengking besar sekali lagi menyerang Long Chen. Kali ini, kedua penjepitnya ada di depan, dan itu seperti kereta yang mencoba menghancurkannya sampai mati. Kalau begitu mari kita lihat kekuatan siapa yang lebih besar. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, dan 108 ribu rune asli di tubuhnya sedikit bergetar. Energi melonjak keluar dari mereka seperti banjir, mengisi Long Chen dengan kekuatan. Dia meninju dengan kedua tinju. Tanah meledak, tanah beterbangan ke segala arah. Dalam hal kekuatan, Long Chen dan Kalajengking besar sama-sama cocok. Sial, Magical Beast Peringkat 9 jauh lebih kuat dari Monster Iblis Peringkat 9 dari Neraka Iblis Neraka. Long Chen tidak bisa menahan tercengang saat dia merasakan sedikit rasa sakit di lengannya. Tiba-tiba, sebuah serangan melesat ke arahnya dari langit. Long Chen segera mendorong dengan lengannya dan menembak ke belakang. Ekor Kalajengking menembus tanah tempat dia baru saja berada. Mengki, Magical Beast ini cukup kuat. Apakah kamu menginginkannya? Teriak Long Chen saat dia terbang kembali. Tapi, ini sangat gelap dan jelek. Mengki agak ragu-ragu. Long Chen memikirkannya dan setuju. Mengki seperti perih. Mengendarai Kalajengking hitam dan jelek seperti itu sangat tidak cocok. Baik-baik saja maka, penjara api perangkap surga. Krone api terkondensasi menjadi penjara di sekitar Kalajengking hitam. Sekarang, Long Chen memiliki seni sihir baru, dan waktu kes untuk mereka sangat singkat, hampir seketika. Magical Beast yang bodoh tidak akan bisa menghindarinya. Kalajengking hitam itu berjuang, tetapi penjara api tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Long Chen mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuk dan jari tengahnya menunjuk ke arah Kalajengking besar itu, membidik kepalanya. Api memadat di antara kedua jarinya, dan kemudian cahaya yang menyilaukan muncul. Tombak kematian yang membarah. Sinar cahaya menembus kepala Kalajengking besar itu. Itu mencapai kepalanya secara praktis begitu ia meninggalkan jari-jarinya. Cahaya langsung menembus armornya dan keluar dari sisi lain. Lubang tiga meter muncul di kepalanya. Meski begitu, ia terus berjuang selama beberapa menit sebelum benar-benar mati. Itu adalah salah satu aspek menakutkan dari Magical Beast lapis baja. Ikannya tidak bisa dimakan, tapi Kalajengking ini enak sekali. Hei, aku akan memasak Kalajengking panggang untukmu, kata Long Chen sambil tertawa. 1107, betapa harumnya. Mengki hampir meneteskan air liur saat bau masakan Long Chen tercium di atasnya. Dia tidak tahu jenis rempah-rempah apa yang telah ditambahkan Long Chen. Daging Kalajengking seputih salju, indah dan halus. Itu perlahan-lahan larut begitu memasuki mulutnya, dan aromanya menguasai dirinya. Seluruh tubuhnya terasa segar. Ini adalah daging terbaik yang pernah saya rasakan, memuji Mengki. Hei, Dibandingkan dengan pil penyulingan, ini terlalu sederhana. Jika enak, makan saja lebih banyak. Long Chen tersenyum. Jika seorang alkemis bahkan tidak bisa memasak makanan enak, mereka harus bunuh diri. Baik, Mengki tersenyum manis di Long Chen. Dia tidak tahu bumbu apa yang dia gunakan, tetapi rasanya sangat menarik. Dia menghela nafas, seandainya Wan R ada di sini. Kalian berdua adalah saudara perempuan yang baik. Bahkan saat Anda makan sesuatu yang enak, Anda memikirkannya. Tidak heran dia memperlakukanmu dengan baik. Long Chen tersenyum. Karena Wan R juga akan memikirkanku setiap kali ada hal baik. Mengki balas tersenyum, matanya berubah menjadi bulan sabit yang sangat bergerak. Long Chen dan Mengki makan dan mengobrol dalam waktu yang lama dengan santai. Mereka tidak memperlakukan wilayah berbahaya ini sebagai sesuatu yang serius. Begitu mereka berdua kenyang, mereka masih hanya mengonsumsi kurang dari sepersepuluh ribu daging kalajengking. Long Chen menyimpan daging dari dua penjepit untuk nanti, dan dia juga menyimpan ekornya. Ada karung racun di ekornya yang bahkan lebih besar dari sebuah rumah. Long Chen menguji toksisitas racunnya dan menemukan bahwa jika dia hanya menyuntikkan jumlah seukuran kepalan tangan ke Magical Beast peringkat ke-9, itu pasti akan mati. Jadi karung racun ini jelas merupakan harta karun. Adapun sisa tubuhnya, dia melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Pertahanan lapis baja yang kuat tidak berguna melawan tanah hitam, dan dengan cepat larut menjadi energi kehidupan. The Iron Spruce Oaks di ruang primal chaos tumbuh dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, mereka bergerak dari 30 meter menjadi 1.500 meter. Seluruh ruang primal chaos menjadi berkembang dengan kehidupan. Perbedaan sebenarnya sehebat ini. Mungkinkah ada juga perbedaan besar dalam tubuh Magical Beast dan Sea Demons? Long Chen terkejut. Kekuatan hidup tubuh Magical Beast peringkat ke-9 ini jauh melampaui harapannya. Setelah merapikan, Long Chen dan Mengki melanjutkan perjalanan. Long Chen bertanya, Magical Beast seperti apa yang kamu inginkan? Aku membutuhkan setidaknya satu Magical Beast terbang. Sedangkan sisanya, saya paling suka yang berbulu. Saya suka bulu mereka, dan saya merasa mereka lebih manis, kata Mengki sambil tersenyum. Oh, kebetulan sekali, kita langsung bertemu dengan seorang yang berbulu. Long Chen tiba-tiba berteriak, karena dia melihat orang yang sangat berbulu. Hajingan, aku tidak ingin yang itu. Mengki menjerit kaget saat melihat laba-laba besar yang dilihat Long Chen. Itu juga Magical Beast peringkat 9, dan ditutupi rambut. Itu benar-benar berbulu, tapi sama sekali tidak lucu. Itu sangat jahat sehingga membuat merinding. Laba-laba besar itu melompat, dan jaringnya melesat ke arah mereka berdua. Meskipun laba-laba itu besar, gerakannya sangat gesit dan cepat. Bahkan Long Chen tidak punya kesempatan untuk menghindar. Flame Barrier Long Chen membentuk segel tangan, membuat perisai besar di depan mereka. Jaring laba-laba itu langsung terbakar saat bersentuhan, dan mengeluarkan asap putih. Tidak bagus, asapnya beracun. Ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah, dan dia segera mendorong Mengki keluar dari jangkauan asap. Tubuhnya yang lemah tidak bisa menghalangi racun. Mengki baru saja terbang saat dia melepaskan jaring spiritual yang mendarat di kepala laba-laba. Itu segera menjadi diam, tidak bisa bergerak. Melihat itu, Long Chen mengangkat tangannya. Tombak api menembus kepala laba-laba itu, membunuhnya. Ketika dia melemparkan laba-laba ke ruang kekacauan utama, Long Chen tanpa sadar memucat dan merasakan gelombang mual. Apakah kamu baik-baik saja, Long Chen? Mengki buru-buru datang untuk mendukungnya. Laba-laba itu benar-benar memuakkan. Long Chen menarik napas dalam-dalam sebelum dia merasa sedikit lebih baik. Gas beracun itu mengandung bau yang membuatnya ingin muntah. Ayo terus, Long Chen dan Mengki bertindak lebih hati-hati kali ini. Setelah satu jam perjalanan, mereka bertemu dengan seekor macan tutul besar. Ketika melihat mereka, itu melintas menjadi gerakan, tiba di depan mereka secara instan seperti hantu. Kecepatan apa? Long Chen kaget. Mereka baru saja melihat macan tutul ini seratus mil jauhnya, tetapi dalam sekejap mata, ia muncul di depan mereka, menebas dengan cakarnya. Long Chen, ini pantom storm leopard. Blokir, dan aku akan mengikatnya dengan tanda budak, teriak Mengki. Dia terbang ke udara, perlahan membentuk segel tangan. Sebuah rune secara bertahap terbentuk di depannya. Long Chen tahu bahwa itu akan membutuhkan Mengki sejumlah waktu untuk membentuk tanda budak yang efektif melawan Magical Beast peringkat 9. Boom! Tanah di bawah Long Chen meledak saat dia memblokir cakar pantom storm leopard dengan tinjunya. Dalam hal kekuatan, itu bukan tandingan Long Chen. Tiba-tiba, itu membuka mulutnya, dan bila angin besar menembus ke arah mereka. Masing-masing panjangnya puluhan meter, seperti sabit besar. Long Chen buru-buru menembak, guntur bergemuruh di sekelilingnya. Pisau angin nyaris saja meleset dari dia. Mereka dengan mudah merobek tanah, mengubah pohon atau batu yang menghalangi jalan mereka menjadi debu. Yang mengejutkan Long Chen adalah bila anginnya sangat kental. Ngarai-ngarai besar sepanjang ratusan mil muncul, dan lebarnya semua sama sampai ke ujung. Biasanya, serangan angin semacam ini pasti akan mulai berhamburan menjelang akhir. Begitu energi angin meninggalkan tubuh, itu tidak dapat dikendalikan. Tetapi melihat bahwa serangan Pantom Storm Leopard dapat membuat garis yang begitu panjang dan lurus, Long Chen menamparkan bibirnya. Dia pasti akan menderita jika dia dipukul. Melihatnya sekali lagi membuka mulutnya, cahaya melintas di sekitar tubuh Long Chen, dan dia muncul tepat di depannya, mengirimkan tendangan ke rahangnya. Pantom Storm Leopard ditendang tinggi ke udara. Long Chen menangkap ekornya. Hanya ekor ini yang lebih tebal dari sebuah rumah, dan dia merasa sulit untuk memegangnya. Rantai petir tumbuh dari tangan Long Chen, mengikat ekornya. Dengan raungan yang keras, dia menghancurkan macan tutul itu ke tanah. Boom! Sebuah kawah besar muncul di tanah. Tapi kulit Pantom Storm Leopard tebal, dan tidak terluka sama sekali. Long Chen ingin agar Huolong menanganinya, tapi ini akan menjadi house pet Mengki. Jika dia membakar semua kulit dan bulunya, Mengki tidak akan senang. Melihat itu ingin melepaskan serangan lain, Long Chen mendengus. 108 ribu Rune aslinya bergetar saat dia bersiap untuk memberikan pukulan ganas. Tapi tiba-tiba, Pantom Storm Leopard mengeluarkan raungan marah dan jatuh ke tanah, dengan gila berjuang melawan sesuatu. Baru kemudian Long Chen melihat Rune berkedip-kedip di kepalanya. Pantom Storm Leopard dengan gila-gilaan berjuang, dan berulang kali berguling di tanah, mencakar bumi. Ada juga Rune yang bersinar di dahi Mengki saat dia memegang tangannya di segel khusus. Rune itu sama dengan Rune di kepala Pantom Storm Leopard. Long Chen tahu bahwa dia menempatkan tanda Buddha, tapi Mengki hanya di ranah Foundation Forging. Menurut alasannya, dia seharusnya hanya bisa menaklukkan Magical Beast peringkat ke-8. Meskipun dia menjadi peringkat 6 Celestial sekarang, menundukkan Magical Beast peringkat ke-9 tidaklah mudah. Tiba-tiba, Pantom Storm Leopard melesat ke arah Mengki. Tapi itu ditendang oleh Long Chen, dan kemudian terus berjuang. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa pada saat yang sama ketika Mengki menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menekan Pantom Storm Leopard, dia juga harus mempertahankan frekuensi spiritual yang sama dengan Rune di dahinya sendiri. Tapi Pantom Storm Leopard terlalu kuat dan tidak mau diperbudak. Ketika Mengki mengendurkan kekuatan spiritualnya sedikit saja, itu segera melakukan serangan balik. Ah, bagaimana aku bisa melupakan ini? Long Chen tiba-tiba menepuk kepalanya sendiri. Glutkinya tiba-tiba meletus dan melepaskan tekanannya. Long Chen mengaktifkan darah naganya. Begitu tekanan garis darah itu muncul, Pantom Storm Leopard segera menjadi tidak bergerak. Tanda budak Mengki segera menjadi sepenuhnya terbentuk. Kami berhasil, Long Chen. Mengki sangat senang. Maaf, saya sangat bodoh. Saya lupa saya memiliki darah naga sejati. Setelah diaktifkan, Magical Beast ini tidak akan berani melawan. Saat kita bertemu dengan Magical Beast peringkat 9 yang cocok berikutnya, pertama-tama kau letakkan tanda budak, dan kemudian aku akan melepaskan tekanan. Dengan begitu, mereka tidak akan lari, kata Long Chen. Mengki mengangguk dan melompat ke Pantom Storm Leopard. Ini berkedut beberapa kali, tetapi memungkinkan Mengki untuk duduk di atasnya. Long Chen, kemarilah juga. Kami akan menggunakannya untuk memancing Magical Beast peringkat 9 lainnya. Long Chen juga melompat ke punggungnya. Mengki mengarahkan Pantom Storm Leopard. Itu sangat cepat, menyenangkan Mengki. Dengan bantuannya, mereka dengan cepat mendapatkan Magical Beast peringkat 9 lainnya, murid darah macan putih. Sekarang Mengki memiliki dua Magical Beast peringkat ke-9. Mengki memberitahu Long Chen bahwa dengan energi jiwanya saat ini, dia dapat mempertahankan 81 ruang spiritual yang kuat. Dengan kata lain, dia bisa mengendalikan 81 Magical Beast peringkat 9. Itu membuat Long Chen sangat senang. 81 Magical Beast peringkat 9. Jika mereka bertemu musuh, mereka bisa langsung menghancurkan mereka dengan angka. Hei, kalau begitu mari kita dapatkan 81 Magical Beast peringkat 9, dan kemudian kamu akan menjadi kartu truf nomor 1 Dragon Blood Legion. Long Chen tertawa nakal. Dia dan Mengki terus mencari Magical Beast peringkat 9. 1108 Mengki dan Long Chen terus berburu. Jumlah Magical Beast peringkat 9 di barisan mereka meningkat pesat, dan itu hanya menjadi lebih mudah. Dengan lusinan Magical Beast peringkat 9 yang mengelilinginya, tidak ada tempat untuk lari. Sementara itu masih terpana oleh Magical Beast yang tiba-tiba muncul di sekitarnya, tanda budak Mengki akan turun dari langit. Ketika mulai merontah, tekanan garis darah Long Chen akan meletus, membuatnya sangat ketakutan sehingga dia akan kencing. Dalam 2 hari, Mengki memperoleh lebih dari 50 binatang ajaib peringkat ke-9. Hanya 3 dari mereka yang Magical Beast tipe terbang, dan sisanya adalah Magical Beast darat. 7 dari mereka telah mencapai peringkat ke-9 akhir. Jika bukan karena tekanan garis darah Long Chen, tidak akan ada cara bagi Mengki untuk menaklukkan Magical Beast yang begitu kuat. Faktanya, bahkan dengan tekanan garis darah, mereka masih melawan begitu kuat sehingga salah satu Housepat barunya hampir terbunuh dalam pertarungan. Tapi setelah mengalahkan yang pertama, yang berikutnya menjadi lebih mudah. Sekarang, tentara Housepat Mengki bisa merajalela di sini. Namun, setelah 2 hari, energi jiwa Mengki habis. Long Chen mengistirahatkannya sedikit karena tidak ada alasan untuk keluar habis-habisan. Memanfaatkan periode istirahat ini, Long Chen dan Mengki mengendarai gajah barbar sisik azure. Itu saat ini adalah Housepat terkuatnya, dan mereka perlahan maju. The Azure Skale Barbarian Elephant adalah Magical Beast peringkat 9 akhir. Dengan sisik biru dan gadingnya yang panjang, ia dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Untuk menundukkannya, Long Chen terpaksa bertarung dengan Green Dragon Battle Armor miliknya. Sekarang mereka mengendarainya, mereka dengan mudah menginjak-injak jalan mereka melalui wilayah Magical Beast lainnya. Hewan-hewan magis itu semua akan melarikan diri jauh saat merasakannya. Pada saat yang sama saat Mengki mengumpulkan Magical Beast, Long Chen juga memperoleh lusinan mayat. Beberapa adalah ular batu, aligator bersisik, lipan beracun, dan lain-lain. Mereka adalah Magical Beast yang sangat jelek. Mereka mungkin kuat, tetapi Mengki memutuskan dia tidak menginginkan mereka, jadi mereka dilempar ke ruang kekacauan utama. The Iron Spruce Ox telah tumbuh menjadi 9.000 meter. Dia merasa bahwa batas mereka adalah 12.000 meter, tetapi jumlah energi kehidupan yang bisa mereka tawarkan padanya sudah membuatnya lebih percaya diri. Apa yang kamu pikirkan, Long Chen, tanya Mengki setelah melihatnya memeriksa sekeliling. Bahkan kekuatan spiritualnya tersebar jauh ke kejauhan. Saya ingin melihat apakah saya dapat menemukan Magical Beast peringkat ke-10, kata Long Chen. Apakah kamu sudah gila? Bahkan jika Magical Beast peringkat 10 tidak melawan, dengan kekuatanku saat ini, tidak mungkin bagiku untuk menempatkan tanda budak di atasnya, teriak Mengki. Pemikiran ini terlalu gila dan sama sekali tidak mungkin. Aku tidak berpikir untuk membuatmu memberi tanda budak pada Magical Beast peringkat 10. Tapi jika kita bertemu dengan salah satu anak kecilnya, kita bisa mencuri satu, hehehe, Long Chen mengangkat alisnya ke arahnya beberapa kali dengan senyuman jahat. Itu terlalu berbahaya, kata Mengki dengan cemas. Kekayaan berada dalam bahaya, dan saya baru saja berpikir untuk mencobanya. Sulit untuk mengatakan apakah kita bahkan bisa bertemu dengan Magical Beast peringkat 10, kata Long Chen. Omong kosong apa, menurutmu aku mudah ditipu seperti One Air. Fakta bahwa kita tidak dapat merasakan Magical Beast di wilayah ini berarti kita telah memasuki wilayah besar Magical Beast peringkat 10, kata Mengki. Long Chen lupa bahwa Mengki adalah penjinak binatang. Dia lebih jelas tentang ciri-ciri Magical Beast daripada siapapun. Kami hanya melihat-lihat, lihat saja, kata Long Chen. Mengki menghela nafas tanpa daya. Keingintawan Long Chen terlalu kuat, dan dia tidak pernah mundur pada hal-hal yang telah dia putuskan. Dia hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Saya melihatnya. Mengki dan Long Chen dengan hati-hati menarik kembali aura mereka seperti pencuri. Melihat ke bawah dari sebuah gunung besar, mereka melihat sebuah danau besar. Di tengah danau besar ini ada sarang burung yang terbuat dari pohon layu yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari kejauhan, pulau itu seperti pulau sendiri. Astaga, memang ada telur, seru Mengki. Dia bisa melihat dua telur seukuran rumah di sarang, keberuntungan ini menantang surga. Long Chen tidak bisa membantu tetapi bergumang pada dirinya sendiri bahwa itu hanya karena dia bersamanya. Jika dia sendirian, apalagi menemukan telur, dia bahkan tidak akan menemukan satupun rambut atau bulu. Dia menemukan bahwa kesialannya melimpah, tetapi tampaknya tidak memengaruhi orang lain. Jika dia membawa orang lain, peruntungannya tidak akan seburuk itu. Apa yang harus kita lakukan? Mereka benar-benar di tempat terbuka. Tidak ada cara bagi kita untuk menyelinap ke sana. Selanjutnya, Magical Beast tidak mungkin membiarkan dua telur mereka terbuka seperti ini. Itu berarti orang tua akan kembali dengan cepat, dan jika kita bertemu dengan mereka, Mengki khawatir. Tidak ada Magical Beast peringkat 9 yang berani menyusup ke area sekitar sini. Itu berarti tuan dari tempat ini haruslah Magical Beast peringkat 10. Tetapi jika mereka bisa mendapatkan dua telur dari Magical Beast peringkat 10 dan kemudian mengerami mereka, bahkan seseorang yang setenang Mengki merasakan jantungnya berdebar kencang. Mari kita ambil risiko. Kami akan menyerbu, menangkap mereka, dan lari. Long Chen tidak bisa memikirkan rencana apapun. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah berjudi. Bagaimanapun, Mengki ada di sini, jadi nasib buruknya seharusnya tidak menyebabkan apa-apa. Itu semua tergantung keberuntungan Mengki. Mereka bergegas ke sarang. Long Chen telah meningkatkan kewaspadaannya secara maksimal, dan dia siap memanggil Green Dragon Battle Armor kapan saja. Bahkan dia tidak berani menantang Magical Beast peringkat 10. Yang mengejutkan mereka berdua adalah mereka tidak merasakan apa-apa bahkan setelah mencapai sarang. Hanya setelah mereka berada di depan telur mereka merasakan sesuatu yang mengejutkan. Mereka berdiri di depan salah satu telur. Rune aneh yang memancarkan tekanan kuat menutupi cangkang, dan hanya berdiri di dekatnya membuat mereka sulit bernapas. Mengki, cepat, ambil mereka, kata Long Chen. Sekarang bukan waktunya untuk menilai mereka. Saya, saya tidak bisa menarik mereka ke ruang spiritual saya, kata Mengki, panik. Dia membentuk segel tangan, tetapi telurnya tidak mau bergerak. Telur-telur ini memiliki kehidupannya sendiri, dan tidak dapat ditempatkan dalam cincin spasial. Mereka harus ditempatkan di ruang spiritual. Long Chen juga mencoba dan menemukan dia tidak bisa menarik mereka ke ruang spiritualnya. Adapun menggunakan ruang primal chaos, dia tidak berani mencobanya. Bagaimana jika mereka berhasil masuk, dan kemudian manik kekacauan utama langsung membunuh mereka? Itu akan menjadi pemborosan mutlak. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mengki. Long Chen juga tercengang. Tidak ada cara bagi mereka untuk membawanya saat terbang. Mereka sangat besar, dan itu terlalu mencolok. Siapa tahu, Mengki dengan tatapan kosong menatap Long Chen. Tiba-tiba, Long Chen juga menatapnya dengan kaget. Siapa yang bilang, rambut Mengki dan Long Chen berdiri tegak. Suara itu tidak datang dari salah satu dari mereka. Saya, Long Chen dan Mengki menegang dan kemudian perlahan berbalik. Mereka melihat seekor burung kecil seukuran kepalan tangan berdiri di dahan kering, memandangi mereka. Itu kecil, tapi itu memberikan perasaan seperti kuda dewa. Ekornya memiliki bulu warna-warni yang sangat indah, tetapi tidak ada tekanan yang datang darinya, juga tidak merasakan auranya. Burung yang bisa berbicara. Wow, menakutkan sekali. Hei, apa kamu tahu bagaimana kita bisa mengambil telur-telur ini? Jika Anda memberi tahu saya, saya akan memberi Anda sesuatu yang enak. Long Chen mengeluarkan beberapa buah bahan obat tingkat delapan. Itu adalah makanan yang disukai semua burung. Long Chen, itu, Mengki memandang burung kecil yang cantik itu dengan sedikit teror di matanya. Tidak apa-apa, aku tidak akan menyakitinya. Jika selalu ada di sekitar sini, pasti tahu beberapa rahasia. Long Chen tidak melihat ke belakang untuk melihat teror itu. Dia menyerahkan buah itu kepada burung itu karena dia secara pribadi telah menyaksikan prinsip-prinsip bahwa uang bahkan dapat membuat hantu bekerja. Burung kecil itu bahkan tidak melihat buah di tangan Long Chen. Itu menatap Long Chen, tidak mengucapkan sepatah katapun. Baiklah, saya melihat Anda adalah orang dengan status. Ini terlalu sedikit. Lalu bagaimana dengan seribu? Dua ribu? Long Chen sedang tawar-menawar, jadi dia tidak melihat bahwa Mengki pucat seperti kertas. Dia menangkapnya dan segera memisahkan mereka dan burung itu. Itu, itu, itu adalah burung pipit legendaris Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Suara Mengki tanpa sadar bergetar. Apa? Long Chen melihat ke belakang, buah di tangannya jatuh ke tanah. Ekspresi kaget dan teror juga muncul di matanya. Dia tidak mengenali Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tetapi dia telah mendengar tentang mereka. Ekspresi mengejar awan dan kilat, serta melahap langit dan bumi, keduanya berasal darinya. Dikatakan bahwa Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah spesies yang hilang dari zaman abadi. Itu sangat kuat, dan bahkan di antara Magical Beast Peringkat 10, itu bisa dianggap sebagai tuan. Itu pasti pada tingkat yang sama dengan Drake yang mereka saksikan di Sekte Suantian Dao. Hati Long Chen menjadi dingin. Mungkinkah nasib buruknya muncul kembali? Mereka benar-benar mengalami kehidupan yang menakutkan. Melawan Magical Beast Peringkat 10 lainnya, mereka akan bisa melarikan diri. Tapi berlari di depan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah lelucon yang mutlak. Batuk, senior, ini hanya kesalahpahaman. Ya, itu semua salahpaham, kata Long Chen. Oh, Anda ingin mencuri anak-anak saya, tetapi itu hanya kesalahpahaman. Kalau begitu saya ingin mendengar apa kesalahpahaman itu, kata burung pipit surga yang mengejar langit. Ia melihat mereka berdua, mulut kecilnya terbuka saat mengucapkan kata-kata manusia. Long Chen tidak bisa mempercayai kebodohannya sendiri. Dia mengira burung kecil ini seperti burung beo dan hanya tahu bagaimana berbicara. Dia benar-benar mencoba menggunakan buah untuk menyuapnya. Long Chen tidak percaya dia bodoh sejauh ini. Sebenarnya, kami tidak mencoba mencuri anak-anak Anda. Kami hanya khawatir mereka akan kedinginan karena terpapar udara, jadi kami berpikir untuk membawa mereka ke tempat yang terlindung dari angin dan badai. Ya, itulah yang terjadi. Long Chen memaksakan senyum. Kepala Mengki kosong. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang betapa menakutkannya Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mendengar Long Chen mengatakan omong kosong seperti itu, dia panik, tetapi dia juga tidak bisa memikirkan apapun. Pemilik darah naga sejati sebenarnya sangat tidak tahu malu. Anda benar-benar kehilangan wajah ras naga. Jika ras naga mempelajarinya, mereka pasti akan membunuhmu, kata Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dengan dingin. Jantung Long Chen berdebar kencang. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow ini telah melihat melalui darah naganya dalam sekejap. Seberapa menakutkan itu? Siapa namamu? The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mengabaikan Long Chen dan beralih ke Mengki. 1109, senior, nama saya Mengki. Jawab Mengki. Dia sangat gelisah menghadapi keberadaan legendaris ini. Burung pipit menelan langit mengejar awan dikatakan telah menghilang di zaman kuno. Saat ini, hampir tidak mungkin untuk melihatnya. Jika itu ingin membunuh mereka berdua, tidak akan ada keraguan untuk kesimpulannya. Jadi dia secara alami tidak nyaman. Namun, Long Chen tidak gugup. Dia memegang tangan Mengki, memberinya sedikit kenyamanan. Sejak awal, Long Chen tidak bisa merasakan niat membunuh sedikitpun dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mungkin itu mengkhawatirkan tentang darah naga sejati yang mengalir melalui nadinya. Spesies yang hilang dari era abadi seperti Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow memiliki warisannya sendiri, dan kecerdasannya tidak rendah. Kamu bukan manusia yang buruk. Aku bisa memberikan salah satu anakku kepadamu, kata burung pipit surgawi mengejar awan. Apa? Long Chen dan Mengki sama-sama terkejut, tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Ya, saya bisa memberikan salah satu anak saya kepada Anda. Saya harap Anda akan memperlakukannya dengan baik, ulang Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Senior, aku, Mengki masih tidak percaya. Ibu mana yang begitu saja memberikan anak-anaknya. Saya punya alasan sendiri untuk itu. Saat ini, saya tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan keduanya. 300 tahun yang lalu, saya mengalami pertempuran yang sengit. Ayah anak-anak itu tewas dalam pertempuran, dan saya juga mengalami luka berat. Saya lari ke sini dan melahirkan mereka. Meskipun luka saya berangsur-angsur pulih selama ini, saya juga harus memberi mereka darah esensi saya untuk mengerami mereka. Sekarang saya terjebak, kecuali saya menyerahkan hidup saya, saya hanya memiliki darah esensi yang cukup untuk satu anak. Jika saya bertindak terlalu jauh, saya akan mati, dan binatang di sekitarnya akan segera melahap anak-anak saya. Saya tidak bisa mati, tapi hanya satu anak saya yang bisa bertahan. Sebagai seorang ibu, saya tidak pernah bisa membuat pilihan. Sekarang saya telah mencapai batas saya. Jika saya masih tidak memutuskan, keduanya akan mati. Burung pipit mengejar langit menelan awan melihat dua telur besar itu. Suaranya tenang dan merembes kesedihan. Bagi seorang ibu untuk meninggalkan salah satu anaknya, apakah itu manusia atau magical beast, itu selalu merupakan pilihan yang menyakitkan. Air mata Manky mengalir. Dia membentuk resonansi alami dengan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan memahami kesedihan dan rasa sakitnya. Senior, saya bisa tinggal di sini dan menggunakan kekuatan spiritual saya untuk membantu Anda mengerami mereka. Saya memiliki seni rahasia yang hanya diketahui oleh beast tamir yang dapat membantu mereka menetas lebih cepat, kata Manky. The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow memandang Manky, kamu anak yang baik. Terima kasih atas kebaikan Anda. Mungkin ini hanyalah takdir yang telah ditentukan sebelumnya oleh dunia ini. Saat aku bersiap untuk meninggalkan seorang anak, kamu datang. Atau mungkin ini petunjuk nenek moyang. Namun, memiliki keduanya untuk tetap di sisiku bukanlah hal yang baik, dan memberikannya padamu juga tidak selalu berarti buruk. Tao surgawi selalu tidak jelas, membuat masa depan tidak diketahui. Saya percaya Anda akan memperlakukan anak saya dengan baik, jadi pilihlah satu. Nasib mereka sekarang akan menjauh, dan apakah itu hal yang baik atau buruk, itu akan menjadi kehendak surga. Pilih. The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow membiarkan Manky untuk memilih, tetapi Manky sekarang berada di tempat yang sulit. Bagaimana dia bisa mengambil anak tepat di depan ibunya? Long Chen, Manky melihat ke arah Long Chen. Long Chen menghela nafas, gadis bodoh, apa yang sulit tentang ini? Bahkan senior mengatakan bahwa ini adalah takdir. Jika kami tidak datang, salah satu dari mereka pasti sudah mati. Anda membantu senior, dan Anda tidak perlu meminta maaf. Dengan bakat dan kemampuan Anda, siapapun yang berada di sisi Anda akan tumbuh tanpa batas. Yang terpenting, mengingat sifat baik Anda, Anda pasti akan memperlakukannya sebagai teman paling terpercaya. Ini juga mengapa senior bersedia memberikan anaknya kepada Anda. Tentu saja prinsip-prinsip tersebut dipahami oleh semua pihak. Tetapi ketika pilihan diberikan kepadanya, dia mendapati dirinya tidak dapat memutuskan. Manky melihat dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow ke Long Chen. Keduanya menatapnya dengan mata menyemang hati. Manky membuat tekadnya, aku akan membiarkan mereka memutuskan. Mari kita lihat siapa di antara mereka yang mau pergi dengan saya. Manky menyentuh dahinya, dan dua rune perlahan terbang keluar. Mereka mendarat di dua telur besar. Ini adalah segel spiritual Manky. Ketika mereka mendarat di atas telur, salah satu rune dengan cepat menjadi sedikit cerah. Manky tersenyum. Telur ini telah membentuk sedikit resonansi dengan jiwanya. Sedangkan untuk telur lainnya, tidak ada reaksi. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow berkata, seperti yang diharapkan, itu benar-benar kehendak surga. Itu yang akan saya tinggalkan. Mungkin aku merasa terlalu kejam. Suaranya penuh kesedihan, membuat Manky merasa masam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow melesat ke langit, langsung menghilang di antara awan. Kemudian cahaya warna-warni mekar, dan sosok besar muncul di langit. Tekanan yang menakutkan menyebar ke seluruh negeri. The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah mengungkapkan tubuh aslinya. Seluruh tubuhnya ditutupi sayap warna-warni yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Kepakan sayapnya menyebabkan ruang angkasa runtuh, seolah langit dan bumi tidak tahan keberadaannya. Longchen dan Manky keduanya melihatnya dengan kaget. Aura ini benar-benar menakutkan. Seperti yang diharapkan, nama Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow memang pantas. Seluruh tubuhnya mulai bersinar, dan kemudian setetes darah perlahan jatuh dari dahinya. Tetesan darah itu mengandung Rune yang berkedip-kedip tanpa batas. Cahaya terang datang darinya, dan bahkan ada nyala api suci di dalamnya. Setetes darah mendarat di telur yang dipilih Manky. Rune menyala di atas telur, dan darah dengan cepat diserap. Pada akhirnya, darahnya lenyap dan sepertinya tidak ada yang terjadi sama sekali. Aura Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow jelas turun sedikit sekarang. Ia kembali ke sarang dan menyusut lagi. Ini adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan sebagai ibu untuk anak saya. Ia melihat telur itu. Tetesan darah itu adalah darah esensi warisan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Setelah menetas, secara otomatis akan membangkitkan kemampuan bawaannya saat kekuatannya meningkat. Tapi mengeluarkan darah esensi warisan ini sangat melelahkan. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tampak lebih redup dan redup dari sebelumnya. Sebenarnya, mengambil anakku belum tentu menjadi berkah bagimu. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dipandang sebagai pengkhianat dari ras Swanbees. Kami diburu oleh Swanbees, dan ini mungkin membawa malapetaka bagi Anda di masa depan. Jaga dirimu baik-baik, kata burung pipit mengejar awan menelan langit. Binatang Swan, nenek moyang ras kuno, Longchen terkejut. Binatang Swan masih ada. Benar, ada puluhan ribu ras Swanbees, dan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah salah satunya. Hanya saja, yah, sudahlah. Rahasia ini tidak cocok untuk Anda pelajari. Bagaimanapun, saya telah mempercayakan anak saya kepada Anda. Saya harap Anda akan memperlakukannya dengan baik. Burung Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah mengatakan kalimat terakhir itu beberapa kali sekarang, tapi sebagai seorang ibu, ini adalah permintaannya. Jangan khawatir, senior. Selama aku, Longchen, hidup, tidak ada yang bisa menindas teman-temanku. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Ya, ini adalah gaya yang harus dimiliki keturunan naga sejati. Tapi kamu harus hati-hati. Saat basis kultivasi Anda meningkat, kemungkinan Anda diburu akan meningkat, dan bukan karena Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Anda harus tahu bahwa darah naga sejati adalah sesuatu yang dapat menyebabkan keserakahan pada banyak orang. Baiklah, barusan aku melepaskan auraku. Untuk amannya, saya harus berpindah lokasi. Jaga anakku. Anda harus segera pergi juga, karena tempat ini sudah tidak aman lagi. Semoga berhasil. Jangan membenciku karena bertele-tele, tapi, tolong jaga saja anakku. Terima kasih. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow membuka mulutnya, dan satu telur besar dengan cepat menyusut dan memasuki mulutnya. Dengan kepakan sayapnya, dia benar-benar menghilang. Bahkan tidak ada cara untuk mengetahui ke arah mana burung itu terbang. Cepat, masukkan ke dalam ruang spiritual Anda. Tempat ini tidak aman, kata Long Chen. Mengki menganggu. Kali ini, telur dengan mudah memasuki ruang spiritualnya. Tapi Mengki tidak mengungkapkan kebahagiaan sedikitpun. Sebaliknya, dia merasakan beban yang berat. Begitu mereka menyingkirkan telurnya, keduanya dengan cepat meninggalkan sarang. Tapi Long Chen masih memutuskan untuk terus mencari Magical Beast Peringkat 9 untuk Mengki untuk mengisi ruang spiritualnya. Keesokan harinya, saat mereka berdua mencari house pet terakhir, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Dia meminta Mengki memanggil pantom Storm Leopard. Mereka menyuruh pantom Storm Leopard melahap mereka ke dalam perutnya dan kemudian perlahan-lahan mendekati sarang Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Melalui matanya, Mengki bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di luar dan menyampaikannya ke Long Chen. Saat ini, mereka melihat dua sosok besar melesat di langit. Kecepatan mereka sangat mengejutkan. Kemana pun kedua sosok itu pergi, tekanan mereka menyebabkan semua Magical Beast berlutut tak bergerak di tanah. Pantom Storm Leopard juga berlutut saat memandang mereka. Magical Beast Peringkat ke-10 Atau Swan Beast Apakah mereka musuh dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow? Long Chen kaget. Salah satu hewan besar adalah harimau bersayap, sedangkan yang lainnya adalah ular piton berkepala dua. Mereka tiba di depan sarang dan benar-benar menjelma menjadi bentuk manusia. Satu mempertahankan sayapnya, sementara yang satu masih memiliki dua kepala, tampak sangat aneh. Orang bersayap itu melihat ke sarang, mencium udara, dan berkata ini pasti aura burung pipit mengejar awan menelan langit. Sudah hilang sekitar satu hari, dan ada juga aura ras manusia. Mengki dan Long Chen sama-sama terkejut. Itu benar-benar bisa merasakan aura manusia. Ia kemudian melihat sekeliling, menutup matanya dan merasakan, sebelum menunjuk ke arah tertentu, itu pergi ke arah itu. Kejar. Keduanya terbang kembali ke udara dan kembali ke wujud mereka yang besar. Mereka baru saja akan pergi, ketika harimau bersayap itu tiba-tiba melihat kembali ke pantom Storm Leopard yang bersembunyi di kegelapan. Rambut Long Chen dan Mengki berdiri tegak. Dua kultifator manusia. Harimau bersayap mengirim cakar ke arah pantom Storm Leopard, menyebabkan ekspresi Long Chen berubah total. 1.110 cakar besar itu menghantam Long Chen dan Mengki. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah diperhatikan, dan Long Chen baru saja akan memanggil armor pertempuran naga hijau dan lari. Jangan buang waktu karena dua semut. Mengejar pengkhianat itu lebih penting. Piton berkepala dua itu berteriak dingin. Sisiknya mengeluarkan semburan cahaya, dan menghilang. Harimau bersayap itu sepertinya sangat terintimidasi oleh ular piton berkepala dua, dan juga mengikuti, langsung menghilang. Long Chen dan Mengki keduanya menghela nafas legah. Long Chen dengan kejam meludah, betapa menstimulasi. Tentu saja itu menstimulasi, begitu menstimulasi hingga rasanya seperti mereka akan mati. Baru saja, hati Long Chen hampir naik ke tenggorokannya. Hanya memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi memberinya semburan ketakutan yang berlama-lama. Ayo pergi, kami tidak akan menghabiskan waktu lagi di sini. Long Chen menarik Mengki. Mereka tidak lagi repot-repot mencoba mendapatkan Magical Beast Peringkat 9. Mereka secara acak memilih arah dan langsung kembali ke Sekte Suantian Dao. Perjalanan mereka kembali jauh lebih cepat. Mengki telah memperoleh Magical Beast Peringkat 9, dan hanya butuh satu hari untuk kembali. Ketika mereka kembali ke Sekte Suantian Dao, Mengki dan Long Chen bertukar pandangan. Saraf tegang mereka akhirnya mengendur. Kali ini, mereka benar-benar ketakutan. Itu terlalu berbahaya. Mereka baru saja mencapai gerbang ketika seorang penatua datang untuk memeriksa lencana mereka. Ini adalah aturan ketat yang tidak dikecualikan oleh siapapun. Meskipun mereka mengenali Long Chen, mereka harus memeriksanya. Tapi Long Chen bahkan belum menyerahkan lencana ketika gemuruh memenuhi udara. Sebuah kapal terbang besar terbang menuju gerbang. Ekspresi sesepuh segera berubah dan dia dengan dingin menuntut, siapa yang berani menerobos masuk ke Sekte Suantian Dao saya. Penatua dengan erat memegang jimat batu giok. Itu adalah jimat peringatan. Begitu itu dihancurkan, seluruh Sekte Suantian Dao akan memasuki keadaan siaga tinggi. Semua formasi besar akan diaktifkan. Long Chen dan Mengki terkejut. Mereka diam-diam melihat perahu besar yang melayang di udara. Apa yang sedang terjadi? Jika itu adalah musuh, mereka tidak akan berhenti begitu saja dan akan menyerang. Tetapi jika mereka adalah tamu, mengapa kapal terbang itu langsung memasuki area terlarang? Itu jelas sebuah provokasi. Perahu terbang terbuka dan tangga panjang menurun. Seorang pria paruh baya perlahan keluar. Lusinan murid muda mengikuti di belakangnya. Ada pria dan wanita, dan mereka semua adalah ahli penempaan yayasan. Namun, aura mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berada di ranah foundation forging awal. Mereka mengenakan jubah ungu, dan kerah serta lengan mereka semua memiliki sulaman benang emas. Benang emas itu membentuk desain khusus yang seharusnya menjadi runih. Benang emas juga membentuk karakter abadi besar di dada mereka, sihir. Setiap murid memegang tongkat di tangan mereka. Kristal seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya tertanam di kepala setiap tongkat. Longchen dan Mengki sama-sama terkejut. Kristal itu adalah inti magical beast yang telah dikompresi menggunakan beberapa seni spasial. Aura sebenarnya dari murid-murid ini lemah, namun mereka tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Namun, ada perbedaan yang jelas dari bagaimana celestial lain bisa bergabung dengan langit dan bumi. Untuk celestial lainnya, bergabung dengan langit dan bumi adalah semacam alam. Tetapi orang-orang ini tampaknya menyatu dengan langit dan bumi, sepertinya mereka dapat terhubung dengan energi alam di sekitar sini sesuka hati. Sekte Sihir Pendekan Surga Sesepuh Suantian Dao Sekte mengenali asal-usul orang-orang ini dari jubah mereka. Mereka menyipitkan mata. Tiga sekte surgawi terbesar di Central Plains adalah sekte pertempuran Split the Heaven, sekte Suantian Dao, serta sekte asal orang-orang ini, sekte sihir pendekan surga. Tamu-tamu berhargamu telah tiba, jadi untuk apa kau berdiri saja di sana? Sekte Suantian Dao benar-benar menurun dari generasi ke generasi, kata pria paruh baya itu, menggelengkan kepalanya dengan ejekan. Suaranya bergemuruh di udara, mengguncang pegunungan di sekitarnya. Itu bergema di seluruh sekte Suantian Dao. Long Chen, pukul dia dengan kata-katamu. Pukul dia hitam dan biru. Long Chen masih terkejut dengan basis kultifasi pria paruh baya ini ketika suara Master Suant terdengar di kepalanya. Dia hampir tertawa mendengar ini. Kebetulan dia menghususkan diri dalam membuat orang lain marah. Dia berjalan ke sisi tetua, bertindak seperti tuan muda yang tak tertandingi. Dia melihat ke atas dan ke bawah pria paruh baya beberapa kali dan berkata, tamu yang berharga. Seberapa berharganya? Berapa banyak emas perpon? Mencari kematian? Bocah, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depan Master Sihir. Nyahlah. Salah satu murid di belakang pria paruh baya itu segera merauh. Idiot, kamu berlari ke sini, memaksakan kekuatanmu untuk menjadi penipu, tapi aku tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Apakah Anda menempatkan kotoran di kepala Anda? Selain itu, tamu harus bertindak seperti tamu. Apa yang kamu lakukan menjadi orang bodoh seperti itu? Maaf, tetapi kuil kecil sekte Suantian Dao tidak dapat menangani masalah besar seperti Anda. Kembali dari manapun Anda berasal. Long Chen melambaikan tangannya dengan ekspresi jijik, seolah-olah dia sedang mengusir beberapa lalat yang menjengkelkan. Mempertimbangkan Master Suan secara pribadi telah berbicara dengannya, bagaimana mungkin Long Chen tidak mengerti. Pada awalnya, ketika dia mendengar bahwa Suantian Dao sekte tidak cocok dengan sekte sihir menekan surga, dia tidak begitu mempercayainya. Tapi sekarang melihat betapa tirani mereka bertindak, dan menambahkan pesan Suan Master, dia bisa menebak sebagian besar dari apa yang terjadi. Dia telah melihat permainan seperti ini berulang kali. Dia awalnya menganggap orang-orang ini tidak menyenangkan, karena bagaimanapun, dia adalah anggota dari sekte Suantian Dao. Dia masih memiliki perasaan untuk kehormatan sekte. Bagi seseorang yang dengan jelas memprovokasi sekte itu, dia secara alami kesal. Tetapi dengan dukungan Suan Master, dia seperti hari mau bersayap. Junior, perhatikan nadamu. Apakah ini cara sekte Suantian Dao Anda memperlakukan tamunya? Ekspresi pria paruh baya itu tenggelam, tapi dia tetap bersikap tenang. Dia tidak bisa bertindak marah. Itu karena status dan sikapnya. Jika dia marah pada Longchen, dia akan kehilangan status. Bagaimanapun, keduanya seperti surga dan bumi dalam hal status. Suaranya masih tidak nyaring, tapi sepertinya didukung oleh seni magis dan bergema di seluruh Suantian Dao Sekte. Dia dengan sengaja memperingatkan para atasan. Sekte Suantian Dao saya sopan dan menghormati tamu kami, tetapi etiket kami berbeda-beda untuk setiap orang. Untuk seorang pria yang rendah hati, secara alami kita akan menerimanya dengan sopan. Untuk penipu menyembunyikan pikiran jahat, moto Sekte adalah, penipu harus dipukul untuk menghentikan mereka dari kebiasaan, kata Longchen. Wajah pria paruh baya itu menjadi gelap. Mulut Longchen terlalu ganas. Meskipun dia terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya jebakan dan dia tidak bisa marah, dia tidak bisa menahannya. Ada pun murid-murid di belakangnya, mata mereka semua terbakar dengan niat membunuh. Bocah, hitung berkatmu karena Master Sihir adalah orang yang murah hati. Kalau tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang, kata seorang murid dengan gigi terkatuk. Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Anak nakal, hitung berkat Anda bahwa Suan Master adalah orang yang murah hati. Jika tidak, setelah formasi pembunuhan besar diaktifkan, kalian semua akan berubah menjadi debu, jawab Longchen dengan jijik. Dengan hanya beberapa kata dari Longchen, para sesepuh yang bertanggung jawab atas tempat ini sangat ketakutan. Seseorang sudah lama pergi untuk melaporkan ini, tapi masih belum ada pergerakan dari atasan. Kamu, murid itu marah. Kamu, apa kamu? Jangan tunjuk aku dengan jarimu. Emosiku tidak baik, jadi hati-hatilah aku menamparmu di wajah, kata Longchen dengan dingin. Dia membencinya ketika orang-orang menunjuk ke arahnya saat mereka berbicara dengannya. Orang-orang itu jelas tidak memiliki pendidikan. Li Tian Suan, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Pria paruh baya itu akhirnya tidak tahan lagi. Raungan marahnya mengguncang sembilan langit, dan Longchen merasakan telinganya berdengung. Dia tidak bisa lagi mendengar apapun. Itu membuat ekspresi Longchen berubah. Seperti yang diharapkan, Mengki sekarang pucat, menutupi telinganya dengan tangannya. Darah perlahan mengalir dari mereka. Longchen sangat marah. Dia baru saja akan meledak dalam ledakan kutukan ketika dia ditahan oleh Mengki. Cederanya bukan apa-apa, sementara orang ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Dia khawatir tentang dia. Masingkong, amarahmu masih membara seperti biasanya. Tidakkah menurutmu tidak sopan mengganggu orang dalam pengasingan? Suara Suan Master akhirnya terdengar. Suaranya tidak sombong atau kasar. Sebaliknya, dia tampak anggun dan tenang. Buka gerbangnya. Undang para tamu berharga dari sekte sihir pendekan surga, kata Master Suan. Kalimat ini, tamu yang berharga, biasanya tidak berarti banyak. Tetapi setelah Longchen menggunakannya, pria paruh baya dan murid-murid di belakangnya merasa maknanya telah terdistorsi. Pria paruh baya itu mendengus. Dia tahu Li Tian Suan tidak mungkin datang ke gerbang untuk menyambutnya. Dia memimpin orang-orangnya ke dalam, dan sesepuh yang bertanggung jawab dengan tergesa-gesa menyingkir. Bocah, tunggu saja. Longchen dan Mengki juga menyingkir, memungkinkan orang-orang surga menekan sihir sekte lewat. Pria paruh baya tidak melihat Longchen, tetapi murid muda yang berbicara dengannya melihatnya. Dia menunjuk hidung Longchen dengan arogan. Persetan dengan ibumu, kamu tidak belajar, kan? Longchen segera menamparkan wajah orang itu. Rupanya, orang ini tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan berani menyerangnya di sini. Dia benar-benar lengah, dan terlebih lagi, bahkan jika dia sudah menduganya, tidak mungkin dia bisa mengelak pada jarak yang begitu dekat. Murid itu menjerit sedih saat dia dikirim terbang. Seluruh wajahnya penyok, dan itu hanya sedikit lagi kepalanya akan meledak. Sungguh lemah. Longchen terkejut. Dia tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu dalam serangan ini, tetapi dia hampir menamparkan murid ini sampai mati. Dia tiba-tiba teringat bahwa murid-murid Heaven Suppressing Magic Sekte semuanya berspesialisasi dalam seni magis, membuat tubuh fisik mereka lebih lemah dari rata-rata. Tamparan ini membuktikan betapa lemahnya tubuh mereka. Brengsek, kamu berani menyerang kami. Mati. Murid surga menekan sihir Sekte segera meletus dalam kemarahan. Mereka semua melambaikan tongkat mereka, dan Longchen merasakan lusinan aura menakutkan mengunci dirinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.